Pemerintah Kabupaten Tabalong dukung Badan Amil Zakat Nasional Basnas Tabalong dalam rangka meningkatkan jumlah pengumpulan zakat infak dan sodekah sehingga dapat dibagikan secara luas dan merata untuk masyarakat yang berhak. Hal tersebut disampaikan Bupati Tabalong Anang Safiani dalam kegiatan Keteladanan Pemimpin Muslim dalam membayar zakat pada 12 April 2023 di Pendopo Bersinar Pembataan. Bupati Anang mendorong seluruh pimpinan instansi yang ada di Tabalong untuk memaksimalkan pengumpulan ZIS melalui unit pengumpulan zakat atau UVZ di tiap instansi. Pasalnya meski dana yang berhasil dihimpun Basnas Tabalong meningkat setiap tahunnya namun masih belum sebanding dengan pencapaian target yang ditetapkan Basnas Pusat mengingat penetapan target dari Basnas Pusat juga meningkat hingga 20% tiap tahunnya. Di samping itu maksimalnya pengumpulan ZIS melalui Basnas juga akan berpengaruh pada jangkauan dan bantuan yang disalurkan Basnas kepada masyarakat yang berhak. Bupati Anang menambahkan pengumpulan ZIS melalui Basnas juga dinilai tepat. Pasalnya JIS yang terkumpul akan kembali disalurkan melalui sejumlah program Basnas kepada masyarakat yang berhak. Diketahui di tahun 2022 lalu Basnas Tabalong berhasil mengumpulkan zakat infak sedekah sebanyak 584 juta rupiah atau 49% dari target sebanyak 1,2 miliar rupiah. Sedangkan penyaluran hanya terrealisasi Rp459 juta rupiah atau sebesar 37% dari target. Kejali Rahman, TV Tabalong melaporkan.